Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera buat kita semuanya. Sahabat sosial semuanya bagaimana kabar kalian? Semoga senantiasa selalu dalam keadaan sehat dan dimudahkan segala urusannya. Amin amin ya robbala alamin. Berjumpa lagi dengan Asyahra Media Group Channel yang akan selalu update membahas tentang bantuan sosialnya di pemerintah dan kebijakan terbaru dari pemerintah. Cek STNK jika terdapat kode aneh berikut ini. Dipastikan dikenai pajak lebih mahal. Teliti sebelum menyesal nantinya. Bagaimana informasi lengkapnya? Ikuti videonya sampai selesai jangan di skip supaya kalian tidak gagal faham dalam menyerap informasinya. Jadi dilansir dari motorplusonline.com Sahabat sosial semuanya jangan kaget jika tiba-tiba pajak di STNK kendaraan kalian lebih mahal dibandingkan dengan orang lain. Jadi kalian bisa cek STNK-nya. Kemudian kalau ditemukan kode seperti berikut ini. Artinya dikenakan pajak lebih mahal karena kalian dianggap orang kaya. Jadi kalian bisa cek di STNK kalian dan cari di halaman surat ketetapan pajak daerah atau PKB dan BBNKB dan SWDKLLJ yang biasanya berwarna coklat. Jadi posisinya berada persis di samping kiri tulisan berlaku sampai. Pada tanda bukti pelunasan kewajiban pembayaran atau TBPKP. Seperti yang disampaikan oleh ujar Herlina Ayu. Humas Vapenda DKI Jakarta kepada gridoto.com Namun sebelum kita ke informasi lengkapnya. Khususnya kalian teman-teman yang baru mengenal channel ini. Mari kita berteman dengan cara subscribe. Kemudian tekan tanda loncengnya supaya kalian selalu bisa mendapatkan notifikasi berita dan tips di penempat soal lainnya dari channel ini secara gratis tentunya. Dan channel ini akan selalu update mas dan bansos-bansos dari pemerintah dan kebijakan terbaru dari pemerintah. Supaya kalian tidak ketinggalan berita. Dan bagi teman-teman yang sudah subscribe channel ini. Kami doakan semoga kalian selalu diberi kesehatan dan limpahan reseki yang berkah tentunya. Amin, amin, darobalah, amin. Dan teman-teman soal semuanya langsung saja kita ke informasi lengkapnya. Jadi contoh kode aneh tersebut adalah adanya angka 550, 001. Dimana arti dari angka 550 adalah orang pribadi. Kemudian untuk 001 artinya adalah kepemilikan pertama. Lalu jika di belakang angka 550 tertera angka 002, 003, dan seterusnya artinya kendaraan tersebut sudah terkena pajak progresif. Yang menunjukkan kendaraan tersebut adalah kepemilikan yang kedua, ketiga, dan seterusnya. Oleh karena itu, untuk kepemilikan kendaraan pertama akan dikenakan pajak sebesar 2%. Baik untuk kendaraan motor maupun mobil. Untuk kepemilikan yang kedua sebesar 2,5%. Dan begitu seterusnya. Jadi berdasarkan draft peraturan daerah Provinsi DKI Jakarta nomor 2 tahun 2015, tarif pajak yang dikenakan, terhadap pemilik kendaraan pribadi adalah sebagai berikut ini. Yang pertama, kendaraan pertama besaran pajaknya adalah 2%. Nomor 2, kendaraan kedua besaran pajaknya 2,5%. Yang ketiga, untuk kendaraan ketiga besaran pajaknya 3%. Nomor 4, kendaraan keempat besaran pajaknya 3,5%. Yang kelima, untuk kendaraan kelima besaran pajaknya 4%. Yang enam, kendaraan keenam besaran pajaknya adalah 4,5%. Dan yang ketujuh, untuk kendaraan ketujuh besaran pajaknya 5%. Jadi bagi teman-teman yang akan membeli kendaraan bekas, baik itu mobil mampu motor, hendaknya perhatikan kode tersebut. Karena bisa jadi, kendaraan tersebut terkena pajak progresif. Sebelum menyesal, karena harus bayar pajak lebih mahal, lebih baik kalian segera balik nama, agar pajak kendaraannya lebih murah lagi. Baik sahabat usah semuanya, kerana cukup sekian untuk informasi kali ini. Semoga bermanfaat. Akhir kata, salam sehat, salam semangat, dan salam sukses buat kita semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.